Ingat, wama bikum min ni'matin faminallah. Ni'mat apapun yang ada di tengah-tengah kalian, semua datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk ni'mat hidayah. Kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah salallahu alaihi wa sallam. Itu merupakan ni'mat yang mahal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. wa wajadaka dallan fahada Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat, menyimpang. Yang kemudian Allah memberikan hidayah, petunjuk, bimbingannya untukmu. Bahkan tidak hanya petunjuk, tidak hanya bimbingan. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ni'mat-ni'mat duniawi kepada kita. wa wajadaka a'ilan fa'agna Allah mendapatimu miskin, fa'akir, tidak punya apa-apa. Yang kemudian Allah memberikan kecukupan untukmu. maka ingat teman-teman rahimani wa rahimakumullah ahibbati fillah barqullahu fikum wahiyakum Allah jami'an apapun ujiannya di kehidupan dunia ini, apapun godaan dan musibahnya, tetaplah yakin bahwa kemudahan dari Allah azza wa jala dan ni'mat-ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan keburukan-keburukan yang menjadi ujian dan musibah kita. Ingat kata Allah azza wa jala fa'innama'al'usri yusra innama'al'usri yusra maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka kata Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab al-Adawi radiyallahu anhu di setiap satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Satu kesulitan dibungkus dengan dua kemudahan. Sebelum kesulitan itu datang menimpa kita, kita berada dalam kemudahan. Ni'mat, kenyang, serba mudah. Yang kemudian datang ujian, cobaan, musibah yang mungkin kita rasa itu sulit dan berat. Tetapi setelah kesulitan itu, Allah juga mendatangkan kemudahan sebagai pertolongan dan bantuan untuk kita. Fa'innama'al'usri yusra inna'al'usri yusra Maka teman-teman rahimani rahimakumullah hendaknya semakin bertambah usia kita semakin kita menghabiskan jatah rezeki dan jatah nyawa kita di dunia ini kita harus semakin memperbaiki diri untuk lebih bagus ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih bagus muamalahnya bersama hamba hamba Allah tabaraka wa ta'ala. selamat menikmati selamat menikmati